Pelihara ukuran ikan nila ukurannya 4-6 cm sekarang sudah 2 bulan Masih 2-3 jari termasuk lambat atau tidak Hari ini saya menjawab pertanyaan dari seluruh semua yang sudah masuk baik di kolom komentar maupun di nomor WA saya Pertanyaan yang pertama, ini masih berhubungan dengan ukuran kolam Jadi jangan sampai panjenengan belajar budidaya ikan nila pakai ukuran kolam yang tidak standar Kalau ngomongnya buat hiburan gak apa-apa, buat seneng-seneng gak apa-apa Tapi kalau bisa, hiburan yang berhadiah Jangan istilahnya asal ikan hidup, nanti lama-lama ikanku gak gede-gede padahal yang salah itu ukuran kolam Jadi gini pertanyaannya Pak, kolam panjang 1 meter, eh sorry, lebar 1 meter, panjang 1,5 meter, tinggi 40 cm, bisa isi indukan berapa? Kita hitung Panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, kedalaman air 0,4 meter atau 40 cm, bisa diisi indukan berapa? Jawabannya Ini dari segi ini saja, ini sudah tidak standar Dari ukuran kolam ini juga sudah tidak standar Kalau diisi indukan berapa? Jawabannya bisa diisi indukan 1 jantan Kalau indukan kan, mau kita ambil larvanya supaya dia beranak Tapi kalau ukuran kolamnya segini Saya belum pernah nyoba dan saya tidak pernah nyoba Kolam segini kayaknya susah Karena saya tidak punya bukti yang valid Oke, jadi kalau bisa indukan itu ya 1 meter x 3 meter Atau 3 meter x 3 meter bagus Oke, kalau indukan airnya harus bagus, jernih Kalau tidak jernih pun, ikan itu tidak ngap-ngap Jadi ikan dalam badan selalu di bawah Dia berenang terus Tapi airnya juga tenang Jangan terlalu banyak gerakan Atau kalau misalnya mau dikasih aerator Aeratornya yang kecil, itu kalau indukan Makanya kalau indukan terlalu padat juga susah Akan beranak Oke Itu pertanyaan yang pertama Sudah terjawab Kemudian pertanyaan yang kedua Ini ada pertanyaan Pak Pelihara ukuran ikan nila Ukurannya 4-6 cm Sekarang sudah 2 bulan Masih 2-3 jari Termasuk lambat atau tidak? 4-5 cm atau 4-6 cm itu lebaran segini Kalau baru 2 jari Ukurannya baru 2 jari itu lambat Sangat lambat Harusnya Ukuran bibit 4-6 cm Kalau kita peliharannya sesuai SOP Dalam arti kolamnya juga minimal Tiga kali empat meter Terus ukuran bibitnya tadi Empat sampai enam cm Terus Ini kolamnya standar ya Kolam standar Standar untuk budidaya Belajar budidaya Ini kalau 2 bulan Kok masih 2 jari saya? Dua jari Ini artinya Ikan itu masih ukuran gelondong Atau kalau orang Jawa Barat Itu bilangnya sangkal Nah Ikan ukuran gelondong ini Ini rata-rata berbobot Antara 40 gram Sedangkan ikan 4-6 cm itu Beratnya itu 1-1,5 gram Kalau 2 jari 40 gram Berarti sehari ikan tumbuhnya cuma 1 gram Tidak ada 1 gram Ini karena usianya 2 bulan Ini tidak normal Nah penyebab tidak normal itu kenapa? Penyebabnya banyak Nah Penyebabnya banyak Bisa saja Kolamnya tidak standar Kolam Tidak standar Penyebabnya kolamnya bisa tidak standar Yang kedua Kurang oksigen Atau dewanya rendah Misalnya harusnya Jadi tambah aerasi Tambah aerator Kalau misalnya ada pun Aeratornya tidak mencukupi Bisa juga Terus Dari kolam yang tidak standar Aeratornya tidak standar Atau oksigen terlalu rendah Terus kepadatannya juga Tidak terjaga Kalau misalnya 3x4 Rata-rata Dengan kedalaman 1 meter itu Kalau dikasih ikan yang standar itu Bisa Sekitar 600 ekor Sekitar 600 ekor Kalau panjenengan taburnya 1000 ekor Ya ini terlalu padat Terlalu padat Jadi Ikan Mengalami Apa ya namanya Kuntet ya Kuntet ya Kuntet Ya kuntet atau Orang gede-gede Enggak gede-gede Itu Itu biasa seperti itu Oke Terjawab ya Jadi saya kasih solusi Ini kepadatannya dikurangi Terus aeratornya Ditingkatkan Ditambahi Solusi yang pertama Kepadatannya dikurangi Aeratornya Ditambah Terus Protein pakannya Ditingkatkan Seperti ini Relate sama video yang lalu Video yang Yang kemarin Tayang Oke Ini pertanyaan ketiga Nanti pertanyaan-pertanyaan panjenengan Akan saya bahas di konten khusus Silahkan tanya Gak apa-apa Terus Ini ada Pertanyaan Yang sangat klasik Dan sangat sering Ditanyakan Gitu Pertanyaannya begini Mas Saya mau belajar Budidaya ikan nila Ini ada 50 pertanyaan Di nomor WA Hari ini masuk 50 pertanyaan Itu Yang bertanya itu Kolannya ukuran 1 meter Kali 2 meter Nah Ini Pertanyaannya Ini muat berapa Terus bisa target 3 bulan panen Atau tidak Kepadatannya berapa Ini pertanyaan ini Saya miris Pertanyaan untuk kolam 1 kali 2 meter Kepadatannya Oke Kepadatannya kita bisa jawab Ini kalau Airnya 1 meter kubik Eh sorry Airnya tingginya 1 meter kan Berarti 2 meter kubik Berarti ini Muat maksimal Itu 100 ekor Nah Ini muat maksimal 100 ekor Pertanyaannya Ikannya bisa tumbuh Baik apa tidak Ikannya bisa Gede apa tidak Kalau cuma Mau hidup Kalau hidup Hidup Pasal ini Airatornya Gede Ini tetap Hidup Cuma Ini bisa Gede apa Enggak Kan kita Mau belajar Budidaya Jadi ya Saya sarankan Kembali Saya tekankan Kembali Jangan pakai Kolam ukuran Segini Pakainya minimal 3 kali 4 meter Atau Dengan Kapasitas air Minimal 10 meter Kubik Ini baru Namanya Disebut Standar Standar Untuk Belajar Budidaya Ikan Jadi jangan Pakai ini Tapi kalau ini Ngomongnya Pak Ini kan Mau buat hiburan Ya boleh Ini buat seneng Seneng Gak apa Tapi kalau Ngomongnya Mau belajar Harusnya Ini Kira-kira Seperti itu Nanti ada Masih banyak Pertanyaan Lagi Nanti akan Saya jawab Dengan Menggunakan Konten Seperti ini Jadi Pertanyaan Panjenengan Inspirasi Buat saya Terus Bisa juga Jadi Apa ya Namanya ya Jadi Berbagi Pengalaman Istilahnya Saya Nggak Ngomong Ini Ilmu Yang Bermanfaat Mudah-mudahan Bermanfaat Tapi Saya Sekedar Mau Berbagi Pengalaman Sama Panjenengan Semua Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Terima kasih Yang sudah Subscribe Bagi Panjenengan Yang punya Pertanyaan Belum Terjawab Nanti Saya Lihat Di Nomor WA Di Kolom Komentar Saya Bikinkan Konten Seperti Ini Segala Salam Minta maaf Wallahul Terima kasih